Pemirsa kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Rantau Panjang, kecamatan Kumpe, sudah memasuki hari ke-11 dan diperkirakan sudah menghanguskan ratusan hektare lahan. Petugas gabungan saat ini tengah berupaya melakukan pendinginan di lokasi tersebut. Kebakaran hutan dan lahan di desa Rantau Panjang, kecamatan Kumpe, Kabupaten Muar Jambi masih sulit diatasi. Selama 11 hari terakhir petugas gabungan yaitu TNI, Polri, BBBD, Manggala Agni, Damkar, dan masyarakat setempat masih terus berupaya melakukan pendinginan. Namun api terus menjalar akibat cuaca panas ekstrim dan tanah gambut. Selain itu, Tepu Madam juga menghadapi kendala medan yang sulit menuju ke lokasi, yang merupakan lahan perkebunan dan lahan kosong. Kebakaran di Kumpe, yaitu di desa Rantau Panjang, sekarang itu masih dalam proses penanganan. Jadi ada beberapa tim, dari TNI, Polisi, BBBD, MPA, kemudian dari PT, yang terdekat di situ, dalam proses. Terus? Sudah berapa hari? Hampir sebelah hari. Sebelah hari ya. Terus kondisinya itu mana? Apinya mencapai berapa meter kalau lama? Kalau apinya itu kan menyebar, jadi titik api menyebar, jadi kendala kami sekarang untuk akses jalan ke situ itu terlalu jauh. Selain upaya pemadaman jalur darat, sebanyak tiga heliwaterbombing juga dikerahkan dalam melakukan pemadaman, namun belum membuahkan hasil yang signifikan.